Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa pengujian dan sertifikasi mutubarang agro di Jawa Barat belum optimal karena masih minimnya sarana dan prasarana. Komisi 2 DPRD Jabar berharap pemerintah Jawa Barat dan Pusat dapat memprioritaskan upaya melengkapi sarana dan prasarana di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutubarang Agro Jabar di Kota Tasikmalaya. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Ridho Budiman Utama menyoroti belum optimalnya pelayanan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutubarang Agro kepada masyarakat. Hal tersebut dikatakan Ridho saat kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat kekesatuan pelayanan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutubarang Agro di Kota Tasikmalaya dalam rangka pembahasan program kegiatan APBD tahun anggaran 2019. Ridho menampakkan Satuan Pelayanan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutubarang Agro belum bisa optimal melakukan pelayanan kepada masyarakat disebabkan sarana dan prasarana yang ada sangat minim karena merupakan balai yang baru sebagai konsekuensi dari diserahkannya kewenangan kemetrologian ke kaupaten kota. Ridho menekankan balai ini menjadi sangat penting yang menjamin mutu barang terutama produk-produk agro yang ada di Jawa Barat karena banyak sekali yang dihasilkan oleh para petani salah satunya kopi sehingga para calon pembeli tidak ragu untuk membeli produk-produk kopi yang ada di Jawa Barat. Yang kita tahu sekarang lagi booming produk kopi ya sehingga calon-calon bayar mereka menjadi ragu untuk membeli produk-produk kopi yang ada di Jawa Barat karena tidak ada sertifikasi dari balai ini. Sehingga untuk mengejar ketertinggalan ini dan untuk meningkatkan mutu ya produk-produk agro di Jawa Barat saya kira pemerintah Kopi Jawa Barat bahkan kami berharap dari pusat juga bisa menjadikan prioritas untuk mengadakan alat-alat ukur termasuk alat kalibrasi untuk menguji mutu barang yang ada di sini. Dengan didukung data yang jelas Ridho berharap DPRD Kopi Jawa Barat dalam hal ini Komisi 2 bisa memberikan dukungan serta argumentasi yang kuat untuk penganggaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. KUMAS DPRD Kopi Jawa Barat laporkan